Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sama saya si tenisi henteso gimana kabar sobat semua baik baik saja ya oke di tanganku ini ada hp samsung galaxy note 9 ya ini hp kategori flagship untuk di brand samsung jadi datang customer beliau merupakan salah satu subscriber ya bawa kondisinya hp dinyalakan gak mau dicas simbol petir jadi beliau menyampaikan hp ini tuh biarpun dicas lama sehari contohnya dia masih simbol logo petir ini kita akan coba ya saat saya coba cas nah dia begini jadi simbol logo petir ya ini kita akan tunggu apakah ada perubahan kalau dikonsumsi arus disini 0,7 ya 0,7 ini bukan konsumsi arus yang normal normalnya tuh 1 ampere lebih ya ini hanya 0,7 ampere oke kita biarkan dulu saya biarkan dulu ya 10 menit atau setengah jam kita biarkan oke teman-teman ini sudah 30 menitan kebetulan tadi ada customer mau nyerbis juga jadi lumayan lama saya tinggal tapi keadaannya masih tetap ya bahkan di smart usb juga masih tetap 0,7 ampere berarti ini itu error ya tidak ada penambahan sama sekali dan kita akan coba analisa ya ya ini saya akan buka untuk bagian backdoor nya ya saya gunakan plat kita buka dulu sim tray nya kita buka celah dulu supaya nanti kita masukkan plastik mika seperti ini lalu disemprot cairan ya kontak cleaner atau alkohol juga bisa pertalat juga bisa ya ini terasa keras sih menurut saya ya kita jengatkan lalu ini sudah terbuka ya dan saya melihat ya ini kondisinya masih mulus ya untuk Samsung Galaxy Note 9 ya kita buka baut-bautnya jadi permasalahan di charge cuman simbol petir tidak muncul presentasi itu tidak jauh-jauh dari jalur jadi bisa jalur bisa IC charge nah ini kita coba bongkar ya untuk baterai nya masih tertancap konektor nya kita lepaskan lalu yang mesti kita cek baterai dulu tegangannya kira-kira berapa syarat minimal tegang baterai itu 3 volt ke atas itu sudah normal ya hingga 3,8 sampai 4,2 volt nah ini 3, berapa tadi ya oke saya cek 3,45 ya artinya ini 3 volt lebih baterai tidak masalah oke jadi setelah kita coba pastikan baterai itu 3 volt lebih ya 3,4 3,5 itu ya sudah konsumsi apa tegangannya itu sudah normal lah ya lalu apa yang mesti kita kerjakan yang pertama kita coba bersihkan konektor disini sama ini ya kalau dibersihkan dia masih tetap kita coba goyang IC charge nya gitu ya karena ini juga berpengaruh untuk di bagian ini ini ada sejenis apa ya ini untuk wireless ya dan NFC kalau tidak salah ini saya semprotkan dulu lalu kita akan sikatin sambil kita kerik-kerik juga bisa ya ini kuningannya kadang itu kalau dia kurang bersih efeknya ya itu beri imbas ke pengecasan ya biasanya karena faktor penggunaan itu ada item-item yang nutupi jalur korosi ya oke ini sudah bersih lalu nah ini di bagian ini saya coba semprotkan di tisu ya karena ini berdekatan dengan kamera kita mesti hati-hati kita semprotkan di tisu begini oke lalu kita bersihkan begini ini di konektor baterainya ya ya setelah itu kita akan coba pasangkan kembali ya nah untuk ngeceknya pengecasan di samsung flagship ya ini harus dipasang ya karena kalau tidak dipasang itu biasanya muncul temperatur jadi kita mesti pasangkan dulu kita bautin ya karena jika ini tidak nempel ke sini ini berkaitan erat dengan pengecasan nanti bermasalah suhu biasanya itulah mengapa ini penting banget dibersihkan sama ini kalau kita sudah bersihkan kita coba cek dia masih tetap tanda petir ya IC charge-nya ya IC charge-nya di goyang ini saya coba pasangin dulu ya baut-bautnya ya jadi dikencangkan maksimal dulu gak bisa hanya ditempel lalu kita coba tes ya karena disitu penuh sensor ya untuk fleksibelnya oke ini kita kencangin yang sini ya oke kalau sudah dikencangin gini bolehlah di tes oh ini bautnya belum satu ya kita pasangkan dulu kita tutup aja oke kita akan coba ya mudah-mudahan ada perubahan kalau ini masih tetap ya kita goyang ya untuk IC charge-nya bismillahirrahmanirrahim apakah dia berubah presentasi kalau belum ya berarti belum kelar alhamdulillah ini aslinya 45% ya aslinya baterai saat di charge lama hanya simbol petir itu sebetulnya dia ngisi prosesnya tapi terdapat sensornya permasalahan terutama di yang ini yang saya maksud tadi ini sensor masalahnya ini ini kertas ini sensor yang ada disini ini pinnya sehingga ini mengakibatkan tidak bekerja ya jadi disini hanya simbol petir terus oke kita coba kita nyalakan ya bismillahirrahmanirrahim tapi ini saya melihat layarnya ini apa ya kayak kayak hijau ya green screen wow nah ini penyakitnya samsung note kayak gini ini samsung note rata-rata kok begini ya wish tuh polanya apa ini ntar saya lihat notanya dulu ceklis ceklis polanya ceklis oke saya melihat ini tampilannya seperti ini ya widih kok putih begini ya wow ini green screen ini iya ini green screen kenapa begini nanti coba saya kompirmasi pemilik dulu ya ini green screen ini ini green screen ya jadi layarnya tuh kayak apa ya layarnya waduh gak kelihatan ya wow kelihatan gak sih temen-temen layarnya ini hijau begini oke saya coba hubungi pemilik dulu ya oke saya sudah hubungi pemilik hp ini beliau cerita hp nya memang green screen ya ternyata nah ini karena hp nya udah normal beliau minta tolong sekalian di cekkan kenapa bisa green screen seperti itu ya saya sampaikan ya saya sampaikan sama beliau kalau memang rata-rata samsung note kalau usianya sudah lumayan itu ya bisa terjadi seperti ini tapi gak ada salahnya nanti saya akan coba solusinya ya nah ini mudah-mudahan teman-teman juga punya solusi bisa bantu di kolom komentar kondisinya green screen oke itu saja ya nanti kita akan lanjut lagi dan semoga bermanfaat terima kasih tetap semangat sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati